Halo, kembali lagi di channel saya, Susanti Osa. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana ciri-ciri hamil anak laki-laki. Saat hamil, Bumil pasti suka bertanya-tanya apakah anak yang sedang dikandung berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menebak jenis kelamin selain lewat USG. Berikut beberapa ciri atau tanda hamil anak laki-laki berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Yang pertama, bentuk payudara. Saat sedang hamil, payudara sebelah kanan terlihat lebih besar dibandingkan sebelah kiri. Yang kedua, wajah berjerawat. Jadi, waktu hamil itu muka aku berjerawat ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup mengganggu karena jerawatnya lumayan besar dan terasa sakit. Apalagi wajahku bukan tipe berjerawat. Jadi, terasa mengganggu ya, Bumil. Yang ketiga, mudah merasa kedinginan. Waktu aku sedang hamil, itu gampang banget kedinginan. Apalagi tengah malam. Bisa tiba-tiba menggigil, padahal lagi enggak hujan. Yang keempat, suka makan yang pedas dan daging daripada makan ikan. Jadi, aku itu sebenarnya paling enggak tahan sama yang namanya pedas. Tapi, selama hamil, aku malah doyan makan pedas dan juga makan daging. Yang kelima, perut, leher, dan ketiak hitam. Pas waktu usia kandungan memasuki bulan kelima, perut, leher, dan ketiakku itu hitam seperti bentuk daki yang membandel. Dan ini akan hilang sendiri setelah melahirkan. Terus, yang terakhir, bentuk perut atau baby bump. Bentuk perut aku selama hamil anak laki-laki, membulat sempurna dan cenderung ke bawah ya bunda. Jadi, itu dia ya bunda. Ada 6 ciri-ciri hamil anak laki-laki berdasarkan pengalaman pribadiku. Semoga ini membantu dan buat para bunda yang penasaran untuk mengetahui jenis kelamin bayinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan share. Terima kasih.